Akhirnya selesai juga seris One Piece live action season pertama. Seris ini berhasil jadi salah satu seris Netflix terpopuler dan bisa dibilang jadi adaptasi animanga yang paling sukses dicintai sama fans lama dan baru secara universal. Nah kali ini kita bakal masuk ke arc terakhir dari seris ini yaitu Arc Arlong Park yang berfokus ke satu nakama terakhir yang belum terungkap backstory-nya yaitu Nami. Kita juga bakal dikenalkan dengan banyak karakter baru dari Desa Koko serta vilain bajak laut Arlong dan komplotan manusia ikannya yang bikin kita makin penasaran sama dunia One Piece. So bakal kita breakdown semua easter eggs dan juga detail yang ada di dua episode terakhir di video ini. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. One Piece live action menyelesaikan cerita season pertama dengan masuk ke arc story Arlong Park di episode 7 dan 8. Menceritakan bagaimana Luffy dan kelompoknya harus berlayar ke Desa Koko di kepulauan Konomi untuk mengejar Nami. Luffy dan krunya tiba di pulau Konomi dan mengetahui bahwa Desa Koko berada di bawah kekuasaan Arlong dan bajak lautnya. Mereka memaksa dan memeras penduduk untuk meminta upeti. Mereka bertemu dengan Nojiko, kakak angkat Nami yang menceritakan kalau mereka berdua kehilangan ibu angkat mereka karena Arlong. Sementara itu Garp tiba di Baratie dan meminta jawaban dari Zef mengenai keberadaan Luffy. Namun Zef gak mau ngasih tau. Garp mengakui kalau dia gak mau cucunya bernasib seperti Gold Roger. Di Baratie, Kobe berterus terang kepada Helmepo tentang hubungan keluarga Garp dan Luffy sementara bartendernya memberitahu mereka kemana Luffy pergi. Di Desa Koko, Arlong menyuap Kapten Marine Nezumi untuk tetap diam tentang aksi mereka supaya gak ketahuan Marine yang lain. Dan Arlong bersumpah untuk menghancurkan semua manusia. Terungkap juga tujuan Nami sebenarnya yaitu mengumpulkan 100 juta beri untuk melunasi janjinya kepada Arlong dan membeli kebebasannya Desa Koko. Tapi Arlong mengkhianati Nami dan memerintahkan Nezumi untuk menyita uang itu. Ini membuat Nami kesal dan marah karena jeripayahnya selama ini direnggut begitu saja. Sudah sangat putus asa dan merasa di ujung tanduk Nami meminta tolong ke Luffy. Luffy memakaikan topi jeraminya ke Nami dan menegaskan bahwa dia tentu saja akan membantu Nami. Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji melihat bahwa Arlong kini sedang menyerang Desa Koko. Penduduk Desa Koko lalu memutuskan untuk bersatu saat kru topi jerami berhadapan dengan Arlong dan kelompelotan manusia ikan di Arlong Park. Pertarungan terjadi dan kru topi jerami yang lain berhasil mengalahkan anak buah Arlong sementara Luffy menghadapi Arlong di menaranya. Luffy menyadari bahwa menara itu berisi banyak pekerjaan Nami yang sangat penting buat Arlong dan Luffy mengalahkan Arlong dengan menghancurkan seluruh menaranya bersama dengan Arlong di dalamnya. Setelah itu Luffy dan kawan-kawan meraihkan kemenangan mereka di Desa Koko bersama dengan penduduk desa. Tapi tiba-tiba Garp dan pasukan marinnya datang. Garp berencana untuk menangkap Luffy dan kru topi jeraminya tapi Luffy menolak untuk menyerahkan diri. Garp dan Luffy akhirnya bertarung di mana Garp dengan mudah menghajar Luffy. Luffy tetap menolak untuk menyerah pada mimpinya dan Garp akhirnya mengalah. Karena sebenarnya tujuan Garp hanya untuk menguji Luffy supaya dia siap dan tahu betul jadi dirinya. Garp kemudian memerintahkan perasukannya untuk memburu kru Arlong lainnya yang masih kabur. Besok harinya Luffy dan Kobe mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan Kobe membawa kabar bahagia buat Luffy. Sebagai balas dendam atas penghinaannya Nezumi memasang poster buruanan Luffy dengan bounty 30 juta beri tertinggi di seluruh East Blue. Sesuatu yang selalu Luffy idam-idamkan. Kemudian mereka kembali ke kapal marine dan Garp memberitahu Kobe dan Helmeppo bahwa dia akan melatih mereka secara pribadi untuk menjadi prajurit yang lebih baik. Cerita ditutup dengan poster buruanan Luffy yang sampai dan dilihat oleh banyak kenalan mereka termasuk Shanks dan kru bajak lautnya. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji merayakan upacara keberangkatan ke Grand Line dan sekali lagi mengatakan impian mereka di masa depan sebagai bajak laut topi jerami. Sementara itu di tempat lain seorang kapten marine yang ruangannya dipenuhi asap melihat poster buruanannya Luffy dan membakarnya dengan cerutunya. Itu dia recap cerita dari ARK penutup seris One Piece live action. Sekarang kita bahas semua detail Easter Eggs dan pembeda dengan anime dan juga manganya. Seperti biasa, dua episode ini punya title opening card khusus di mana di episode 7 tulisan One Piece yang ini berwarna orange ada jangka dan juga jeruk-jeruk. Ini adalah logo bajak laut untuk Nami yang meng-highlight isi cerita dari episode ini yang akan berfokus ke Nami. Judul episode 7 ini juga adalah The Girl with the Soulfish Tattoo merupakan referensi novel dan film dari The Girl with the Dragon Tattoo. Sedangkan di episode 8 kita bisa melihat tulisan One Piece dengan warna biru muda dengan motif air terus juga ada pedangnya Arlong ini kiri baci dan juga logo Sun Pirates. Ini adalah logo bajak laut Arlong sendiri yang meng-highlight cerita dari episode 8 yang menceritakan proses ngalahin bajak laut Arlong. Di awal episode 7 kru Tobi Jerami dibantu menuju ke desa Koko sama Bagi yang deal sama mereka karena dia juga mau kembali ke tubuhnya yang ditahan sama Arlong di Arlong Park. Kalau di manganya setelah kekelahannya di Orange Town Bagi terdampar di Island of Rare Animals dan punya petualangan kecil-kecilan di Island of Rare Animals dan Kumeta Island untuk mencari tubuhnya di sana. Kita lalu diperlihatkan Arlong Park versi live action. Di seri sini Arlong Parknya kelihatan lebih meriah seperti tempat pesta karnaval dengan berbagai permainan dan wahana prosotan. Ini beda dengan di anime yang cuma sekedar markas sederhana tanpa dekorasi dengan satu bangunan dan kolam renang. Kru-nya Arlong juga lebih banyak dan beragam di sini tapi satu karakter yang lumayan penting di kru Arlong ini gak muncul yaitu si Hachan si Fishman Burita. Dia digantikan sama Fishman mirip ikan buntal yang di kreditnya kita ketahui bernama Hachi. Dia bermain kartu melawan Nami di awal episode. Menariknya Hachi ini juga salah satu nickname buat Hachan di source materialnya. Momo, monster sapi laut dari Grand Line yang awalnya jadi peliharaan kelompok Arlong juga gak muncul di sini. Nami dipanggil ke map room sama Arlong. Di sini kita bisa melihat rantai dan meja kerjanya Nami dulu. Map room ini kalau di seri lebih luas dibanding di anime dimana ruangannya di sini seluruh lantai paling atas. Di anime dan imangannya ruangan Nami cuma ruangan kecil tempat Nami dikurung dan menggambar peta. Setelah melihat hasil kerjanya dulu Nami teringat kalau dia tertarik sama kartografi dan peta sejak dia kecil. Nami dan kakak angkatnya Dojiko dibesarkan di desa Koko sampai 8 tahun lalu waktu Arlong pertama kali datang dan menyerang desa mereka. Desa Koko kalau di source materialnya bernama desa Kokoyashi atau arti literalnya itu adalah desa kelapa. Karena hidup miskin Nami mencuri buku dari toko buku setempat karena kecintaannya kepada kartografi. Ini membuat dia diomelin sama ibu angkatnya Belmere. Nami marah karena keluarganya yang hidup kekurangan dan kabur untuk menyendiri. Nami dan Belmere ini akhirnya ngobrol dan menceritakan bagaimana awal dia ketemu sama Nami dan Nojiko. Belmere ini dulunya adalah anggota marine yang unitnya diutus melawan bajak laut di Oikot Kingdom. Disitulah Belmere pertama kali menemukan Nami dan Nojiko. Ini membuat Belmere ini gak mau menyerah dulu dan harus tetap hidup buat merawat mereka. Perbedaan dengan animenya Belmere yang mengkonfrontasi Nami karena mencuri sedangkan disini Genzo serif desa Koko yang mengkonfrontasi Nami. Selain itu di animenya setelah Nami lari ke rumahnya dia kabur dan mencari perlindungan di kantornya Genzo dan Genzo lah yang menjelaskan kepada Nami bagaimana awalnya dia diadopsi. Disini juga Nami lebih tuah di flashbacknya waktu Belmere pertama kali menemukan mereka. Di manga dan animenya Nami masih bayi saat ditemukan sama Belmere. Kru topi jerami akhirnya tiba di desa Koko yang porak-poranda. Di animenya topi jerami ini tiba di kepulauan Konomi pisah-pisah dan pada waktu yang berbeda. Sedangkan di series ini mereka tiba secara bersama-sama. Konfignya juga lebih straightforward dan padat dibanding dengan source materialnya dimana masing-masing nakama dapet masalah sendiri-sendiri karena mereka pisah-pisah. Contohnya kayak Zoro yang dibawa ke Arlong Park sendirian walau dia bisa mengalahkan sebagian besar bajak laut Arlong sendirian. Atau Usopp yang dapet masalah sama salah satu fishman yang bikin Nami pura-pura membunuh Usopp. Di scene lainnya adalah Nami di desa Koko setelah disuruh sama Arlong buat Nageo Peti. Nojiko memusuhi dan meludahi Nami sementara penduduk desa takut sama Nami. Mereka lebih antagonistik dan kurang pengertian dibanding di source materialnya. Karena mereka disini gak menyadari motifnya Nami sebenarnya kenapa dia membelot dan bekerja buat Arlong. Padahal kalau di manga dan di animenya Nojiko dan penduduk desa yang lain ini udah tahu kebenaran tentang tujuan Nami sejak lama. Salah satu alasan kenapa mereka mau bertahan di desa selama ini mereka cuma pura-pura mengabaikan dan memperlakukan Nami dengan dingin aja. Selain itu alasan Nojiko punya banyak tato di badannya aslinya adalah sebagai gestur simpati dan solidaritas buat Nami yang malu dan benci dengan tato logo bajak laut Arlong di lengannya. Nojiko gak mau Nami merasa sendirian makanya dia juga bikin tato. Ini sama sekali gak dijelasin di versi live actionnya. Abis itu kita dapet flashback lagi waktu Nami mengembalikan buku peta ke Genzo dan dinasehatin sama Genzo. Disini terlihat Genzo pakai kincir angin di topinya mirip seperti di komiknya. Genzo memakai kincir angin itu buat menghibur Nami kecil dan seterusnya selama lebih dari satu dekade dia pakai terus sebagai momento atau pengingat kepada Nami. Genzo juga merupakan father figure buat Nami dan Nojiko setelah ibunya meninggal. Tapi di seri live action ini perannya Genzo sangat dikurangi. Alasan kenapa Genzo pakai kincir angin itu juga gak diceritakan. Dia juga udah gak pakai kincir anginnya di present day karena memang ceritanya diganti. Ini karena memang dia gak tahu motif perjuangan Nami sebenarnya. Di flashback ini juga diperlihatkan waktu bajak laut Arlong pertama kali menyerang desa Koko. Genzo memberi perlawanan dan mendapatkan luka di wajahnya dari Kurobi. Belmer juga ada di sana saat bajak laut Arlong pertama kali menyerang. Di animenya Belmer awalnya terdistract sibuk membuat makan malam di rumahnya. Ketika Arlong menyerang desa Koko dia membalikan sebuah rumah. Adegan ini menjadi salah satu referensi kecil buat Gosa Village yang gak muncul di seri ini. Di animenya Gosa Village yang gak bisa sepenuhnya membayar upeti ini dihancurkan dengan semua bangunan di desa itu dibalik sama Momo. Ini mirip sama plot awal desa Koko tadi. Gosa Village cuma disebut sama Nezumi waktu dia mau minta uang suap sama Arlong. Luffy dan kawan-kawan lalu pergi ke rumah Nojiko untuk bertanya soal Nami. Nojiko mau menembak Luffy dan kelompoknya buat ngusir mereka tapi Sanji berhasil menggoda dan membujuk Nojiko dengan janji akan masak buat dia. Di manga dan animenya cuma Usopp yang dibawa ke rumah Nojiko setelah Nojiko selamatin Usopp sebelum berantem sama Fishman. Dan dia cerita ke Usopp tentang masa lalu Nami dan kesetiaannya kepada bajak laut Arlong. Setelah Nojiko bertemu dengan kru topi jerami yang lain dia baru menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dengan Nami. Waktu Arlong datang ke rumah Belmer meminta upeti Arlong berhasil melucuti senjatanya sebelum Belmer bisa melakukan apapun. Sedangkan di source materialnya Belmer bisa menjatuhkan Arlong segera setelah dia membuka pintu dan menodong senjatanya ke Arlong. Di sini ini keluarga kecil Belmer juga berhadapan dengan Arlong dan krunya sendirian. Sedangkan di animenya ada Genzo dan penduduk desa lain yang berusaha membantu dan melindungi mereka. Belmer mengorbankan dirinya agar upotinya tadi buat anak-anaknya aja supaya mereka bisa dibiarkan untuk tetap hidup. Dia gak mau berbohong karena gak mau menyangkal Nami dan Nojiko adalah putrinya. Belmer akhirnya ditembak mati sama Arlong di depan Nojiko dan Nami. Selain itu ada juga sublo tambahan lain khusus di versi live action ini yaitu Garp, Kobe dan Helmepo yang mengunjungi Baratie. Garp mengenal reputasi Zef sebagai kapten dari bajak laut kuk. Garp menanyakan Zef tentang keberadaan Luffy tapi Zef menyuruh Garp buat membiarkan dia karena ini adalah era baru untuk generasi baru. Tapi Garp gak mau membiarkan cucunya bernasib sama seperti Gold Roger yang dieksekusi sama Marines. Sementara itu Kobe dan Helmepo pergi ke bar di bagian Kepala Baratie dan memesan minuman Mistral Shooter. Nama minuman ini sebenarnya adalah referensi buat Kepala Baratie yang di anime dan di manganya bisa mengeluarkan senjata canon. Disitu Kobe membecorkan kepada Helmepo info kalau Garp adalah kakeknya Luffy. Ini juga terjadi lebih awal daripada di source materialnya. Di Arlong Park Nezumi ini datang untuk meminta uang pelicin ke Arlong dan ini lebih mahal dari biasanya karena aksi Arlong yang memang lebih agresif dan sulit buat ditutupi. Nah Nezumi ini adalah Kapten Marine di pangkalan ke-16 di East Blue. Dia adalah marinir korup yang menutupi sebagian besar aksinya Arlong di Kepulauan Konomi dengan imbalan uang swap bulanan. Tapi Nezumi malah bikin Arlong tersinggung karena komen soal kecerdasannya. Arlong membahas soal ras Fishman yang direndakan dan diperbudak sama World Government. Nezumi mencoba buat menangin Arlong dengan menyebut kalau salah satu warlordnya adalah seorang Fishman. Arlong menyebut nama Jinbei dan malah makin ngamuk. Dia gak suka sama Jinbei karena Jinbei mau ajak kerja sama manusia yang dianggap ras rendahan sama Arlong. Nezumi jadi takut dan mengembalikan sebagian besar uang swapnya. Dengan absennya Johnny dan Yosaku di series ini Nezumi dan Arlong lah yang menyebutkan pertama kali posisi Jinbei sebagai Shichibukai. Jinbei atau Jinbei ini adalah Fishman sejenis Hyupaus dan Master Fishman Karate yang kuat. Mimpinya adalah untuk memenuhi keinginan mantan kaptennya yaitu Fisher Tiger untuk hidup berdampingan dengan kesetaraan antar manusia dengan Fishman. Dia adalah anggota Sun Pirates yang menjadi kapten kedua setelah kematian kapten aslinya yaitu Fisher Tiger. Dia akhirnya menjadi salah satu dari tujuh Shichibukai. Kemudian Nami menagi kesepakatannya dengan Arlong dan bilang kalau dia berhasil mengumpulkan 100 juta beri. Uang ini disimpan sama Nami di sebelah makam Belmer. Nojiko memperkoki Nami dan marah karena mengira kalau Nami merusak makam ibu angkat mereka. Nami menjelaskan alasan sebenarnya kenapa dia kerja sama-sama Arlong. Nami menawarkan jasanya secara sukarela untuk menjadi kartografer atau ahli pembuat peta untuk Arlong dengan syarat dia diperbolehkan untuk membeli kembali desanya agar dibebaskan. Arlong setuju dengan harga 100 juta beri. Ini berbeda dengan di animenya di mana Nami diculik Arlong karena bakat kartografinya dinilai berguna buat Arlong sendiri. Dan Arlong sendiri inilah yang mengatur kesepakatan dengan mereka. Nezumi dan unitnya tiba-tiba datang dan menyita harta jarahan yang ditimbun sama Nami karena timbunan itu dianggap sebagai barang curian. Nami mengejar Nezumi tapi gak berhasil. Di animen dan imangannya Nezumi menyuruh Genzo untuk membawanya ke rumah Nami dan Nojiko di mana dia menuduh Nami menyembunyikan uang ilegal dan menggeledah seluruh harta bendanya. Nami mencoba Genzo memberitahu mereka kalau uang itu buat membeli kembali kemerdekaan desa mereka tapi ini gak digubris. Nami mencoba mencegah Nezumi mengambil uangnya tapi gagal. Nojiko juga tertempak di perutnya ketika dia mencoba melindungi Nami. Dengan marah Nami melukai bagian pato bajak lautnya Arlong di tangannya saking dia bencinya sama Arlong. Luffy menghentikan Nami melukai tangannya dan bertekad untuk membantu Nami. Di animenya Nami meminta bantuan Luffy di siang hari dan mereka ada di tengah-tengah desa Koko. Di imangannya juga Nami berteriak menyuruh Luffy pergi sebelum minta tolong. Di series ini ini diganti dengan dialog yang lebih halus. Luffy akhirnya ikut marah dan mengajak Zoro, Sanji, dan Usopp menyerang Arlong dan ini mirip seperti di animenya. Posisi duduknya dan juga split screen dari ketiga nakama itu yang merespon Luffy. Tapi mereka disini terlambat karena desa Koko yang sudah diserang sama Arlong dan komplotannya. Di episode 8 kita mendapatkan flashback pertama kali Nami mendapatkan tato dan dirantai sambil bekerja menggambar peta untuk Arlong. Dia dirantai di meja kerjanya dan bekerja sampai tangannya berdarah. Setelah desa Koko diserang, penduduk desa Koko mau menyerbu Arlong Park untuk merebut kemerdekaannya. Tapi dilarang sama Nami karena Fismen jauh lebih kuat dari manusia dan hanya akan terjadi pembantaian. Jadi Nami dan kru topi jeramilah yang akan melawan bajak laut Arlong. Di sini Nami berhasil meyakinkan penduduk desa untuk tidak menyerang. Berbeda dengan di animenya dimana para penduduk tetap berbaris menyerbu ke Arlong Park tapi mereka dicegat sama Johnny dan Yosaku yang babak lur di gerbangnya menyuruh penduduk desa untuk menunggu Luffy dan kawan-kawan. Momen epic walk ke Arlong Park yang dilakukan Luffy Sanji, Zoro, dan Usopp juga dihilangkan di series ini. Armada Garp juga tiba di Konomi Island dan memanggil Nezumi untuk bertemu Garp. Nezumi malah memfitnah Luffy sebagai pembunuh keji dan bajak laut topi jerami sebagai biang masalah di Koko Island. Kobi langsung membantah. Garp juga bisa melihat kebohongan Nezumi dan menyuruhnya agar tidak macam-macam ke Luffy. Sekuensi ini adalah cerita original versi live action-nya yang sama sekali tidak ada di source materialnya. Serangan pertama kru topi jerami ke Arlong Park diawali dengan bom asap buatan Usopp. Perbedaan dengan animenya di sini adalah Nami ikut bergabung dengan nakamanya dalam penyerbuan melawan bajak laut Arlong sementara di animenya Nami tetap diam di luar. Nah final fight di Arlong Park ini bisa dibilang cukup singkat. Walau banyak momen epic dan seru yang gak ditunjukin tapi tetap bisa merangkum semua krusial momen yang ada sekaligus menambah epic fight versi live action sendiri. Luffy dan Nami naik ke menara menuju map room sementara Sanji, Zoro, dan Usopp melawan anak buahnya yang lain. Zoro di sini membantu Sanji melawan Kurobi. Di animenya Zoro melawan Hachan yang adalah ahli pedang dengan gaya enam pedang. Di sini Sanji juga gak bertarung melawan Kurobi di bawah air kayak di animenya. Di source materialnya Sanji bertarung dengan berbagai tendangan dan teknik tertentu. Dan seperti yang dilakukan di live action ini sebagian besar serangannya di ucapkan dalam bahasa Perancis. Biasanya ini adalah istilah tentang memasak atau makanan terkait dengan bagian tertentu dari tubuh lawan yang dia targetkan atau sifat dari serangan itu sendiri. Serangan standarnya adalah muton shot yaitu teknik di mana Sanji melompat dan membalik sebelum menendang sekuat tenaga ke bagian tengah atau kepala musuh. Teknik ini digunakan untuk mengalahkan Kurobi di seris ini. Battle 1 lawan 1 antara Usopp dan Chu juga terjadi dengan beberapa perbedaan. Di seris ini Chu menggunakan alkohol sebagai amunisi serangan meludahnya. Sedangkan di animenya dia menggunakan air. Selain itu Usopp juga pura-pura mati terkena serangan Chu dengan mengoleskan sauce tomat sebagai darahnya. Nah sauce tomat yang dipakai sama Usopp ini adalah merek Boshi yang merupakan bahasa Jepang untuk bintang. Ini adalah referensi ke semua serangan Usopp yang mengandung gata Boshi. Saat Chu mau pergi Usopp menyerangnya dengan peluru api khusus dan special attack-nya Exploding Star atau Kayakuboshi. Usopp berhasil membakar dengan alkohol Chu sendiri. Berbeda dengan di animenya dimana Usopp melemparkan botol alkohol ke arahnya dan membakarnya dengan kain Boshi sebelum berulang kali memukul kepalanya dengan palu sampai dia pingsan. Pertarungan antara Luffy dan Arlong sekarang terjadi seluruhnya di map room. Bukan dimulai dari luar dan berlanjut di dalam ruangan seperti di manga dan animenya. Peran Genzo dan Nojiko yang sempat membantu Luffy saat tenggelam juga dihilangkan. In the end Arlong berhasil di kalahkan Luffy dengan jurus Gomu Gomu no God Link sebelum memberikan final blow-nya dengan Gomu Gomu no Ono atau Gum-Gum Battle X menghentakkan Arlong ke dasar menara dan merobohkan seluruh menaranya dengan satu hit. Masih sama seperti di episode lainnya perbedaan dengan versi manga dan animenya di series ini adalah subplot tentang Garb, Kobe, dan Helmepo dan kali ini mereka punya peranan yang lebih penting dan cukup menonjol di klimaks ceritanya. Di versi originalnya saat Pesta merayakan kemenangan sama penduduk desa Luffy sempat nyasar ke makam Belmer dan bertemu dengan Genzo. Di situ Genzo membuat Luffy berjanji untuk tidak merenggut senyum dari wajah Luffy kalau enggak dia bakal memburu dan membunuh Luffy sendiri. Sedangkan di series live action ini saat kru topi jerami asik pesta sama penduduk desa Garb dan pasukannya malah datang untuk menahan Luffy dan krunya. Setelah pertarungan singkat Luffy benar-benar dikalahkan enggak mampu menandingi kakeknya Garb the Fish tapi setelah melihat tekad dan ambisinya sebagai bajak laut Garb memutuskan untuk tidak menangkap Luffy dan menyuruh pasukannya buat bubar dan mengejar bajak laut Arlong yang masih berkeliaran. Keesokan harinya Kombi memberitahu kalau Luffy sekarang adalah buronan yang punya bounty sebesar 30 juta beri yang tertinggi di East Blue. Poster buronannya Luffy dibuat atas permintaan Nezumi sebagai pembalasan dendamnya karena udah dipermalukan sebelumnya. Di animenya setelah dia babak belur dihajar sama Nami kita dikasih scene waktu Nezumi nelfon ke kantor pusat Marine dan mendeklarasikan Luffy dan nakamanya sebagai musuh world government. Sebelum pergi dan pamitan dari desa Koko Nami juga mendapatkan tato baru. Adegan menghapus dan membuat tato baru ini gak dimunculkan. Kalau di animenya tato-nya dihapus dan dibikin baru sama dokter Nako. Penjelasan di balik arti tato itu juga gak diceritakan tapi bentuknya sama seperti di source materialnya yaitu jeruk dan kincir angin sebagai tribute atau penghormatan kepada Belmere dan Genzo dimana mereka menjadi sosok ibu dan ayah buat Nami. Tapi kalau di versi live action ini kayaknya tato-nya ini cuma buat Belmer karena dia memang suka bikin kincir angin dengan kulit jeruk sementara Genzo gak terlalu banyak berarti buat Nami di seri ini. Luffy menunjukkan poster bounty-nya kepada peran nakamanya Usopp melihat kepalanya juga masuk ke poster bounty meski cuma belakangnya aja. Poster bounty ini juga dinotis sama Makino, Kaya, Zef, dan juga Shanks dan Mihawk. Di source materialnya Luffy mendapatkan bounty pertamanya dan reaksi semua orang terhadap berita ini terjadi di Arc Lockdown. Dan si Usopp juga bangga karena kepalanya masuk ke dalam posternya Luffy. Ada hal menarik waktu Kaya sedang membaca korannya. Di sebelah poster bounty Luffy kita bisa ngeliat logo Revolutionary Army di sebuah artikel yang menyebut Revolutionary Army telah men-take over negara Pira. Berita ini juga ada di manga dimana Nami lah yang membaca berita kudeta tersebut. Diperkenalkan di chapter 100 Revolutionary Army adalah salah satu organisasi terpenting di dunia One Piece. Mereka adalah organisasi militer dan pasukan revolusi yang sangat kuat yang dipimpin sama Monkey di Dragon bapaknya Luffy. Pasukan revolusi ini adalah satu-satunya organisasi di dunia yang secara langsung menentang world government dan berupaya untuk membubarkan mereka. Buggy yang udah dapetin badannya lagi juga melihat poster Luffy. Dia berniat membunuh Luffy. Di situ ada Alfida yang nyeletuk kalau dia juga punya tujuan yang sama. Ini ngetis aliansi antara Alfida dan Buggy di Ark Locktown seperti yang terjadi di manga. Bedanya di seris ini Alfida bertemu Buggy dengan penampilan aslinya. Sedangkan di manga pertemuan ini terjadi setelah Alfida memakan buah Sube-Sube Nomi. Di sini mereka juga bertemu di bar. Sementara di manga dan animenya dia menemukan Buggy di laut waktu lagi diserang sama kepiting raksasa. Abis itu Alfida membawa Buggy ke kapalnya karena Buggy melihat Alfida juga mengejar Luffy. Makanya mereka berdua membentuk aliansi bajak laut untuk membalas dendam kepada Luffy. Di perjalanan dengan Alfida inilah Buggy mendapatkan kembali tubuhnya di Pulau Kumate. Garp juga melihat poster Luffy dan merasa bangga karena langsung setinggi itu bounty-nya. Kobe dan Helmepo juga bersedia menerima hukuman setelah sebelumnya menentang perintah menangkap Luffy. Tapi Garp memutuskan untuk melatih Kobe dan Helmepo secara pribadi karena melihat mereka sebagai marinir yang sangat berharga setelah mereka menunjukkan ketegasan dan disiplin mengikuti kode moralnya dan bukan hanya mengikuti perintah. Inilah awal mula training ARC buat Kobe dan Helmepo seperti dalam cerita Diary of Kobe Mepo di source materialnya. Bedanya kalau di manga dan animenya training ARC ini diawali dengan Kobe dan Helmepo yang membuat Kapten Morgan kabur tapi mereka minta maaf dan mengakui kesalahannya dan diajak Garp untuk pergi ke markas Marine dan dilatih sama dia. Di sini Helmepo juga bilang kalau dia mau jago pedang kayak Zoro. Ini ngetis versi original karakternya di mana dia juga akhirnya jago jadi swordsman walaupun gak sejago Zoro. Helmepo nantinya juga bakal memegang senjata yaitu sepasang kukri. Jolly Roger atau logo bajak laut Topi Jerami di episode terakhir ini dibikin sama Usopp sebagai hadiah surprise dari para nakama buat Luffy dan Usopp ngechat layar Going Merry dengan Jolly Rogernya setelah mengalahkan Arlong. Kalau di animenya Usopp menyempurnakan desain bikinan Luffy dan membuat Jolly Roger Topi Jerami di Zero Village Arc setelah mengalahkan Kapten Kuro. Cuma suasananya memang lebih kesual. Nami sekali lagi notice dengan keanehan di peta Grand Line di mana ada sebuah sungai atau kanal yang mengalir ke atas gunung yang dia kira adalah kesalahan di petanya. Kalau di anime dan imangannya daerah ini dikenal sebagai Rivers Mountain. Rivers Mountain adalah gunung yang sangat tinggi di salah satu titik pertemuan empat lautan dan merupakan salah satu dari dua pintu masuk ke Grand Line. Tempat ini unik karena sungai-sungai di East, North, West dan South, Blue memang mengalir ke atas gunung. Alirannya bertemu di puncak lalu mengalir turun ke Grand Line. Setelah itu Luffy dan krunya mengadakan upacara keberangkatan ke Grand Line. Mereka sekali lagi bersumpah demi impian mereka masing-masing. Tapi kali ini mereka bekerja sebagai nakama bersama-sama untuk mencapai impiannya. Kalau di manga dan animenya upacara ini dilakukan setelah Lockdown Arc karena itu memang art terakhir dan tempat penghatian terakhir mereka di East, Blue sebelum akhirnya mereka menuju ke Grand Line. Setelah upacara ini soundtrack VR versi instrumental dimainkan. Soundtrack ikonik yang jadi opening pertama anime One Piece ini jadi lagu yang menutup petualangan pertama Bajak Laut Topi Jerami versi live action dengan epic. Di credit scene kita ditis karakter yang bakal jadi antagonis selanjutnya buat Luffy dan kawan-kawan. Karakter ini tidak lain tidak bukan adalah Smoker. Seperti yang bisa kita lihat dari gaya rambutnya dan dua cerutu di tangannya. Smoker pertama kali diperkenalkan sebagai Captain Moraine di Locktown dimana dia menjalankan misinya untuk menangkap Luffy. Smoker juga pemakan buah iblis jenis Moku Mokunomi buah iblis tipe Logia yang memungkinkan dia membuat mengendalikan dan mengubah tubuhnya menjadi asap. So ada kemungkinan season kedua akan dimulai dari Locktown dulu sebelum akhirnya mereka menuju ke Grand Line. Anyway, Oda Sensei sendiri sudah mengkonfirmasi kalau seri live action One Piece akan mendapatkan season keduanya karena sudah akan dibuat sama Netflix. Jadi sekarang sudah dalam tahap awal untuk pengembangan scriptnya. So kita tunggu aja bakal kayak gimana season keduanya nanti dan mungkin akan kita bahas lebih khusus akan kemana nih kira-kira season keduanya nanti dari segi cerita dan juga art-artnya. So itu dia semua hal yang bisa kita bahas tentang 2 episode terakhir dari seri live action One Piece. Kalau ada hal-hal yang gue lewatin atau ada easter eggs yang gak gue bahas disini silahkan tulis kolom komentar di bawah. Kalau ada teori atau pembahasan tersendiri boleh juga nih kalian tulis pokoknya ramaikan kolom komentar yang ada di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk hubungan kalian di channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Dead Universe. Sekarang kita juga bikin konten disana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian and until next time keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax